Rukun haji itu ada lima. Satu, rukun haji itu adalah ikhram. Yang dimaksud ikhram adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau dia umroh dulu berarti niat untuk melaksanakan umroh. Nah, ibadah haji itu harus diucapkan niatnya. Niat saja melaksanakan haji dan umrohnya, lillahi ta'ala. Atau niat saya melaksanakan haji dan ikhramnya, lillahi ta'ala. Kalau dia niat haji dan umrohnya berarti dia itu adalah kiron. Kemudian Innamal a'malu miniat Amal itu bagaimana niat? Oleh karena itu ketika kita memulai ibadah haji Maka harus mengucapkan niat Dan niat Ihram itu ada dua mikot Yang disebut dengan mikot zamani Dan yang kedua mikot makani Kalau mikot zamani Niat haji harus dari tanggal 1 bulan sawal Sampai dengan Subuh tanggal 10 Nah itu adalah mikot zamani Kalau kita lewat dari tanggal 1 dan 10 Raya gung subuh Ya tidak sah Kemudian yang kedua Yang disebut dengan mikot makani Haji itu kalau bagi mereka yang ada di Mekah Maka niatnya itu di Mekah Di hotel, di rumah, atau di masjid Kemudian yang kedua Kalau dia itu Berada di luar Mekah Maka posisi sedang di mana? Misalkan Di Madinah Maka Kita harus niat di Bir Ali Atau misalkan di Jahronah Atau di Hudaybiyah Atau di Tanaim Nah di mana saja itu posisi kita sedang berada Dan sebaik-baiknya mikot Itu adalah Jahronah Orang lain menyebutnya Jahronah Itu niat Kalau Umrah Itu Tidak terbatas Artinya Tidak Ada batasan Kapan Umrah itu Boleh dilakukan Sepanjang tahun Tapi dengan syarat Kalau dia Belum Selesai Atau masih ada Kaitan dengan ibadah haji Maka Tidak boleh dulu Umrah Umrahnya tidak jadi Dia selesaikan dulu Pelaksanaan ibadah haji Selesaikan dulu Pelaksanaan ibadah haji Maka Baru dia boleh Melaksanakan Umrah Misal begini Dia itu Belum Toaf Ifadah Lalu dia Melaksanakan Umrah Semisal Semisal Dia itu Keluar dari Mekah Karena ada Pemili Begitu Mau masuk ke kota Mekah Niat Umrah Itu tidak boleh Karena ada Kewajiban haji Yang belum selesai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati